Partai-partai politik di luar Koalisi Indonesia Baju diperkirakan akan berdapat ke Kubu Prabowo Supianto dan Gibran Raka Buming. Terlebih setelah proses perkara sengketa hasil Pilpres 2024 sudah berakhir. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa yang diajukan Kubu Anisma Swedan dan Muhyemin Iskandar dan Ganjar Pranowo Malfud MD dalam sidang pembacaan putusan pada Senin 22 April 2024. Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hakim antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe atau intervensi Presiden Joko Widodo, serta pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Supianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawe-pres dan cawe-pres. Konklusi, berdasarkan penelitian atas fakta dan hukum sebagai menurut hakim di atas, mahkamah berkesimpulan, SSP termohon dan SSP pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah, serta SSP pihak terkait mengenai tinggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Makamah bermohonan mengadil permohonan aku, permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu yang ditutukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki dugaan hukum untuk mengajukan permohonan aku, SSP termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya, dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam SSP menolak SSP termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Setelah proses sengketa selesai, kini sorotan tertuju pada dinamika politik nasional. Sebab dengan bekal keputusan MK itu, maka diperkirakan proses lobby-lobby politik bakal semakin gencar. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agus Paskoro, putusan MK itu sekaligus mengafirmasi kemenangan pasangan Prabowo Gibran pasca hitung cepat lembaga survei kredibel dan hitung manual Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Agung meyakini situasi politik akan mencair usai putusan MK. Sebab sekat-sekat politik yang tadinya membatasi seluruh kubu saat ini, seolah sudah diangkat melalui putusan MK. Dia bahkan memprediksi sejumlah partai politik yang sebelumnya ada dalam posisi berseberangan, kemungkinan besar bakal beralih buat mengamankan posisi. Agung menambahkan situasi politik nasional bakal semakin mencair jika sejumlah tokoh kunci, seperti Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekaroputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Supianto bertemu. Prabowo dan Mega ada dalam posisi saling berhadapan dalam Pilpres 2024 sebab PDIP dan koalisinya mengusung pasangan calon Ganjar Mafut. Sedangkan Prabowo diusung menjadi calon presiden oleh Partai Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Sudah ada arah ke sana, lebih dari satu partai. Eh, saya tak buat jori. Siapanya, mas? Nanti ya. Yang melobi? Nanti aja. Iya, kan kemarin saya sudah bilang semuanya dirangkut. Ini jateng aja. Hmm. Ini jateng aja. Di berbagai level, di pusat pimpinan, di second linernya juga, terus menjadi komunikasi yang baik. Ya kalau feeling saya memang dalam beberapa waktu depan ada beberapa paket politik yang akan punya komitmen dengan kami. Ya artinya bagaimana bersama-sama bekerja untuk bangsa dan bekerja. Terima kasih telah menonton!